Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sama saya Ormi Yudhawijaya Disini saya akan membahas nikah dalam perspektif Islam Peraturan-peraturan yang berkenan dengan hal privat seperti pernikahan dan masalah keperdatangan lainnya Diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri Oleh karena itu betapa pentingnya kedudukan hukum dan tatanan sosial Begitu juga halnya dalam konsep perkawinan Untuk menertipkan dan menjaga serta melindungi hak-hak bagi manusia Serta perlu dilakukan kodifikasi hukum yang bersifat formal Agar memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin tiap individu Khususnya dalam pernikahan ini menyangkut hal privat yang sangat urgent sekali dilindungi Hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor yang timbul dari problematika-problematika keluarga Baik menyangkut perlindungan terhadap istri, suami, dan anak Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan Dalam penuh kehormatan dan saling menaridui Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik Dan selamat bagi syahat sebagai naluri manusia Untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru Dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi Dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial di masyarakat Dalam perspektif hukum Islam, nikah atau kawin secara etimologi Berarti kumpul atau bersatu Sedangkan secara terminologisnya Atau istilahnya berarti Akat atau ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang Jika melihat kepada hakikat dari akat itu Bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya Yaitu boleh bergaul Sedangkan sebelum akat tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul Yang dimaksud membolehkan hubungan kelamin itu Karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan Sebelumnya dalam keadaan terlarang Kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum Di antara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan Adalah adanya akat nikah diantara keduanya Dengan demikian akat nikah itu merupakan suatu usaha Untuk membolehkan suatu yang asalnya tidak boleh Pengertian tersebut nampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja Yaitu kebolehan hukum dalam berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Yang semula hukumnya dilarang menurut agama menjadi halal Pernikahan dikatakan sah apabila terjadi antara seorang pria dan seorang wanita Dengan terpenuhnya semua syarat dan hukum yang menyebabkan semua hubungan Keduanya menjadi halal bahkan berpahala Yang sebelumnya hukumnya adalah haram dan berdosa Maksud dari hubungan yang semula terlarang atau haram Antara laki-laki dan perempuan itu adalah berduaan Bertatapan, bersentuhan, bermesraan, berkasih sayang, berhubungan badan, dan seterusnya Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj Kata nakaha dalam Al-Quran dengan arti kawin terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3 Berikut cuplikannya Berikut cuplikannya Kemudian kata zawad dalam Al-Quran dalam arti kawin terdapat surat Al-Ahzab ayat 37 Berikut cuplikannya dan artinya Berikut cuplikannya Surah Al-Fatihah 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 ibaha atau boleh atau mubah akad nikah dalam perspektif hukum Islam sebelum membahas tentang akad nikah maka terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan akad dalam nikah karena secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual beli meskipun dalam pentataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu contoh kecil misalnya dalam bentuk sifat saja berbeda antara akad nikah dengan akad jual beli meskipun tujuannya sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah di mata hukum terhadap kepemilikan sesuatu hal atau barang tertentu salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpendudukan mayoritas muslim hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga Islam yaitu sebagai upaya unifikasi hukum mengangkat status perempuan dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep pikir tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada berbicara tentang akad nikah yang dapat dilihat bahwa dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantifnya hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai VK Indonesia yang mengatur perihal pernikahan secara spesifik dalam KHI dijelaskan pada ketentuan umum bahwa akad nikah ialah rangkaian hijab yang diucapkan oleh wali dan kobu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi dari ketentuan umum tersebut telah mencangkup dari aspek ruku nikah pasal 28 dalam KHI dinyatakan juga bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang dip yang bersangkutan wali nikah mewakilkan kepada orang lain dalam konteks ini jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam mengangkatkan nikah maka dapat diwakilkan kepada wali hakim sebagaimana bunyi pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim dalam KHI juga dijelaskan secara teknis bahwa yang mengucapkan kobu adalah calon mempelai pria sendiri namun dalam hal-hal tertentu ucapan kobu nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad itu adalah untuk mempelai pria ketentuan pencatatan nikah merupakan suatu hal yang dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah ketentuan pencatatan nikah dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah ketentuan ini merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan atas status pernikahan seseorang Islam juga memandang bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan karena pencatatan nikah akan memberikan dampak yang berbahaya bagi suami dan istri kekuatan dari pencatatan nikah juga untuk mendapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan diakui oleh negara secara negara serta kejelasan anak dari hasil pernikahan tersebut akan tetapi pencatatan nikah tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat nikah melihat dari kemoderatan yang lebih besar maka pencatatan nikah dirasakan sangat penting demi menjamin hak hukum suami dan istri dari penjelasan beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari pencatatan nikah adalah demi menjamin hak si istri dan suami serta menjamin status anak dari hasil perkawinan kedua membelai maka pencatatan nilai meskipun bukan dari bagian pernikahan tetapi harus dilakukan terima kasih telah menonton